Intro Dalam Minggu Prapaskah pertama, Gerja Katolik Santo Petrus SP1 menggelar misa inkulturasi yang diisi dengan budaya dan tarian suku Kepelawan Aru, Kei, Dobo dan Tanimbar yang diikuti oleh seluruh jemaat yang hadir. Dalam kotbah yang disampaikan oleh Pastor Budi Inuhan PR, asal Kei yang didatangkan langsung dari Surabaya pada misa tersebut, mengingatkan para jemaat akan pentingnya ikhlas dalam memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil jeripaya jemaat yang nantinya akan dikembalikan oleh Tuhan untuk kemakmuran jemaat. Orang-orang istri yang mempersembahkan keselamian sangat linda, bahkan dikatakan dalam bacaan yang pertama kali, mereka mempersembahkan hasil paling yang pertama itu kepada Tuhan, saya ingat dengan baik ketiga pembangunan Gereja dikabung saya di Tanahil di Desa Alpura. Desa ini terkenalkan dengan begitu banyak kasus yang panen pada rumput lalu. Dalam suatu keselamatan, seluruh rumput yang ada di sana sendiri dikabungi saja. Pada mana? Kalau kita, pada rumput lalu kita, dan kita bersama dengan untuk Tuhan, kita bawa pada hari minggu, kita akan mengembangkan gereja sana, kemuliaan dikibang, dan kemuliaan diserahkan, untuk Tuhan, lalu penyajar, melalui penggabungan gereja. Dan terjadilah kemuliaan, begitu banyak anak-anak yang pergi ke laut, begitu banyak bapak-bapak dan ibu pergi ke laut, mereka, ada yang ada-ada yang mereka, dan kakak-kakak ibu, mereka akan mengembangkan gereja sana. Agar-agar ini lalu diakbiolah, dijemurkan lain-lain sebagainya, ditimbang, sehingga mendapatkan begitu banyak uang di sana, dipersemburkan untuk berubah yang Tuhan, melalui penggabungan gereja. Kita lagi juga mengatakan dengan sangat baik, persembunan seorang jala yang miskin. Dalam kisah, persembunan jala yang miskin itu dikatakan dengan sangat baik. Jala miskin itu, mendapatkan sesuatu, mendapatkan ruang, sedikit saja, dalam perjalanan hidup yang pada hari ini. Tapi dalam Injil itu dikatakan, jala miskin itu mempersemburkan seluruh, yang ia dapatkan itu kepada Tuhan. Dia tidak punya suami, dia tidak punya apa-apa, dan dia punya hanya sedikit ruang, tetapi ruang yang sedikit itu mempersemburkan seluruhnya kepada Tuhan. Apa yang kita mau katakan, lewat cerita-cerita tadi, lewat pengalaman jala miskin, dan pengalaman, orang-orang yang saya beratakan yang pertama tadi. Pengalaman-pengalaman yang tadi mengatakan kepada kita sekalian, terkadang, kita membelikan sesuatu kepada istri, kita membelikan sesuatu kepada orang lain, kita bisa membelikan level yang indah, besar, dengan harga yang cukup tinggi, kita bisa membelikan ruang, dengan harga yang sangat-sangat mahal, itu kita bisa berikan kepada manusia, itu kita bisa berikan, kita bisa memberikan sesuatu yang pada indah, undang-undang tanah, dengan harga yang sangat tinggi, tapi terkadang, untuk berikan kepada Tuhan, kita sekerti ini mengatakan, ada yang menjadi sering berubah, dari tengah-tengah, 50.100.000, dan lain-lain sebagainya. Terkadang untuk manusia, kita bisa jajaran, tetapi untuk Tuhan, kita tidak memberikan persenakan yang terbaik. Hanya kita semua belajar, dari pengalaman orang-orang yang sudah dikisahkan tadi, di sekiranya kita belajar, dari pengalaman bangsa-bangsa yang saya tadi, mereka berani memberikan yang terbaik tadi di dunia, mereka berani memberikan sesuatu yang terbaik, dan yang terbaiknya, bahkan dikatakan tadi, hasil paling yang pertama itu, dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam misa tersebut juga digelar budaya ala stikar, untuk menggalang dana pembangunan gereja baru Santo Petrus SP1. Dengan beralaskan tikar, piring adat diletakkan di atas stikar, untuk menggalang dana jemaat. Kesempatan juga diberikan oleh wakil Bupati Mimika Terpilih, Yohanes Retop beserta istri, untuk melakukan penggalangan dana pembangunan gereja baru Santo Petrus SP1. Dalam penggalangan dana tersebut, Yohanes Retop beserta keluarga menyumbang 10 juta rupiah, yang diikuti oleh beberapa pejabat pemerintahan lainnya, dengan nilai 5 sampai 10 juta rupiah. Yohanes Retop sebagai pengurus paroke Geraja Katolik Timika mengungkapkan, paroke Timika akan terus membantu dan berpartisipasi, dalam pembangunan gereja baru Santo Petrus SP1, sebagai bentuk tanggung jawab dari paroke Timika. Pertama, sebenarnya karena umat di stasi ini sudah terlalu banyak, kiri-kiri yang kecil ini sudah tidak bisa menanggungkan. Rencana pembangunan ini sudah cukup lama, tetapi karena kita mematiskan dana dan lain-lain, kita berbicara bersama umat, kita berpenggaraan umat, kita bisa bantu. Paroke dalam hal ini tentunya tetap membantu, dan memperhatikan, berpartisipasi, dan terus terlibat di dalam pembangunan Geraja SP1, karena merupakan tanggung jawab daripada paroke. Terkait dengan kebersamaan umat untuk pembangunan gereja ini, maka di gereja ini, setiap dua minggu sekali, kita lakukan misal inkulturasi budaya dari semua budaya yang ada di Indonesia, yang ada tinggal di Timika, dan untuk memberikan sumbangan, partisipasi dalam pembangunan ini, karena gereja ini nanti akan menjadi gereja untuk umat semua. Kira-kira itu yang saya sampaikan, dan puji Tuhan bahwa perhatian umat, perhatian keterlibatan umat, partisipasi umat dalam pembangunan gereja ini luar biasa. Maka paroke, baik paroke, sebagai pusat paroke, kami tetap akan juga memperhatikan, bukan saja umat yang kestasi ini, tetapi juga dari seluruh umat yang ada di paroke ini, kita bisa memberikan bantuan pembangunan gereja. Ketua Panitia Pembangunan Gereja Baru Santo Petrus SP1 Timika, Julius Katagame mengungkapkan, pembangunan gereja baru tersebut sudah masuk ke tahap kedua, dengan kucuran dana hibah yang berasal dari pemerintah Kabupaten Mimika, sebesar 500 juta rupiah, dan hasil anggaran penggalangan dana tahap awal lainnya. Julius menambahkan, dana yang sudah dikeluarkan sampai saat ini untuk pembangunan gereja, sudah mencapai 1 miliar lebih dari besaran anggaran yang dibutuhkan, yang diperkirakan sebesar 9 miliar rupiah, sampai pembangunan tahap akhir. Ini sudah masuk ke tahap kedua, untuk penyukuran dana hibah yang bagian belakang, untuk bantuan pemudian daerah dalam petugas tipa, petugas tipa yang dikerjakan di belakuan gereja sendiri, dengan besaran bantuan anggaran, setelah itu kami, panitia, melanjutkan 2 kolom balok, 2 kolom berikut, dan 2 kolom balok. Untuk sampai jadi, menurut tempat kami, panitia, sesuai kami penyerap, yang ada 4 sampai selesai itu, berpenggaraan sekitar 9 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Ketua Dewan Stasi Keraja Santo Petrus SP1, Abraham Keteyau mengungkapkan, dengan jumlah jemaat yang saat ini sudah mencapai 3.000 orang lebih, pembangunan gereja baru Santo Petrus SP1, sangat perlu dilakukan, untuk menunjang kekusyukan jemaat dalam beribadah. Pembangunan gereja ini kan cukup lama, sudah tua, jadi umat merencanakan harus punya, gerung gereja yang baru, yang representatif, yang baik, supaya dia terkesusuk dalam luar. Berangkat dari pemahaman itu, karena, betulnya juga jumlah umat semakin baik, dan penilai itu. Ini kita berhentikan untuk memamu semua peribadah gereja yang baru. Puji Tuhan, beberapa waktu lalu terbentuk penitian, dan Bapak-Bapak bersepun dengan baik, sehingga kita bisa meletakkan batu pertama, dan pembangunan tahap awal sudah berjalan yang baik. Sampai dengan hari ini, ini dalam upaya mencari penggalangan dana, untuk kita merancang semua suku, yang ada di wilayah stasi ini untuk kalau boleh, kita akan adakan misi inkulturasi, dengan tujuan utama mencari dana. Selain memang perasa persaudaraan, kita juga berencana untuk tujuan utamanya juga. Karena sampai dengan saat, gereja ini dibangun dengan, suara daya umat. Tahun lalu pemerintah membantukkan, sebesar 500 juta. Kami bersyukur, mereka sudah membantu, dan kami masih berharap, kira-kira kalau memang ada perhatian dari pemerintah, kami sangat berharap untuk umat yang ada di sini. Langungan katolik di wilayah ini adalah bahagian daripada warga, dan berterima kasih. Ini yang sudah berharap untuk. Bertahun-tahun kemarin itu sudah seputar 2.700an. Sudah mungkin sudah ada sayap kenapa ini, itu para setidaknya ada 26 butang. Yang jelas, keberhasilan pembangunan gereja yang pertama, yang menjadi dasar, yang harus jadi ganda terdepan itu umat ketulik yang ada di stasiun. Di stasi sempet ketus, SP1, SP1. Umat ketulik di sini harus jadi garda paling terdepan. Baru umat-umat lain, umat-umat ketulik yang ada di stasiun. Pasti kurupan mungkin ada penderitaan daerah juga. Tetapi yang jelas, umat ketulik yang ada di stasiun harus menjadi pelopor. Jadi pelopor keberhasilan pembangunan gereja ini. Tim Liputan, Papua MCTV